Kedua belah pihak bertarung selama seratus napas waktu sebelum berhenti sementara. Jitian Singh, Yun Yao, dan yang lainnya mundur ke puncak gunung yang rusak, membentuk lingkaran pertahanan di sekeliling satu sama lain. Zibai dan Sohei sama-sama terluka. Tubuh mereka berlumuran darah, dan pakaian mereka compang kemping. Jitian Singh dan Yun Yao juga mengalami luka ringan. Jubah mereka berlumuran darah, dan rambut panjang mereka tersampir di bahu mereka dengan berantakan. Puncak gunung seribu kaki di bawah kaki mereka juga retak dengan jurang yang lebat, dan separuhnya runtuh. Para bandit dari geng bulu hitam masih tersebar di langit, mengelilingi Jitian Singh dan yang lainnya. Namun, mereka juga membayar mahal. Dua bandit itu relatif lemah. Mereka terluka parah oleh Zibai dan Sohei. Tubuh mereka berada di ambang kehancuran, sehingga mereka hanya bisa melarikan diri terlebih dahulu. Dari tujuh bandit yang tersisa, empat di antaranya juga terluka, dan tubuh mereka berlumuran darah. Melihat pemandangan ini, cibiran di wajah Yeya menghilang. Sambil memegang kipas bulu hitam di tangannya, dia berteriak dingin dengan wajah muram, Dasar sampah, bukankah kamu sombong tadi? Mengapa kamu bahkan tidak bisa menangani empat pemula? Pria berotot berbaju hitam menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara tumpul, Tuan kedua, keempat orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Mereka tidak bisa diremehkan. Pria tua berambut putih lainnya juga berkata dengan nada kejam, Tuan kedua, pedang kedua binatang kecil itu sepertinya tidak biasa. Setidaknya itu adalah harta sihir tingkat Sein. Dalam pertempuran tadi, Jitiansing dan Yunyao tampaknya menjadi yang terlemah, tetapi mereka menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Terutama pedang ilahi pembalik air milik Yunyao, pedang itu tidak dapat dihentikan, dan kekuatan sucinya tidak ada bandingannya. Yeya segera mengerutkan kening dan berteriak marah dengan ekspresi muram, Omong kosong. Jika mereka tidak memiliki harta yang begitu berharga, mengapa saya berhenti di tengah jalan dan membuang waktu untuk menanganinya? Kamu sangat tidak berguna, apakah kamu ingin aku melakukannya sendiri? Para bandit itu diam, dan tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, pria berbaju hitam itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan kedua, beri kami kesempatan lagi. Jika kami tidak bisa menjatuhkannya, Anda harus melakukannya sendiri. Saat dia berbicara, pria lapis baja hitam itu memimpin dan bergegas menuju Jitiansing. Dia mengacungkan pedang merahnya, dan memadamkan api yang mengerikan. Zibai segera bergegas ke depan, mengayunkan pedang hitam misteriusnya, memadamkan sembilan belas lampu pedang yang menyilaukan. Teknik pedangnya secepat kilat, dan setiap serangan lebih cepat dari serangan sebelumnya. Kekuatan setiap serangan tumpang tindi seperti gelombang yang tak ada habisnya. Tidak peduli betapa ganasnya serangan pria berarmor hitam itu, mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Para bandit lainnya juga menggunakan kahlian unik mereka dan menyerang Jitiansing dan Yun Yao tanpa mempedulikan keselamatan mereka sendiri. 3000 perairan lemah. Yun Yao berteriak dengan ekspresi dingin. Dia membentuk segel pedang dengan tangan kirinya dan mengayunkan pedang suci dengan tangan kanannya, memadamkan ratusan lampu pedang. Desir-desir-desir. Cahaya pedang di langit membentuk jaring pedang yang berisi kekuatan formasi yang menakjubkan. Itu berubah menjadi pusaran besar yang menyerang para bandit. Serangan para bandit segera ditelan pusaran biru dan menghilang. Segera setelah itu, mereka juga diselimuti oleh pusaran biru dan harus menahan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Jitiansing mengambil kesempatan ini untuk menggunakan keahlian uniknya. Dia melepaskan esensi pedang emas setinggi seribu kaki dan menebaskannya ke lelaki tua berambut putih itu. Pedang suci macan putih. Esensi pedang emas meledak dengan cahaya keemasan yang membumbung ke langit, membentuk hantu harimau putih besar sebesar gunung. Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Pedang raksasa itu jatuh dari langit dan langsung menebas lelaki tua berambut putih itu, membuatnya terbang mundur. Engah. Saat dia masih di udara, lelaki tua berambut putih itu memuntahkan darah. Seluruh lengan kirinya terpotong. Melihat pemandangan ini, wajah Yeya menjadi sangat jelek dan matanya sangat suram. Dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia mengguncang kipas bulu hitam di tangannya dan melepaskan bilah cahaya hitam dalam jumlah besar yang melesat ke arah Jitiansing. Bunuh jiwa yang membelah. Lebih dari 200 bilah cahaya hitam berputar dengan ganas dan membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti Jitiansing, sehingga dia tidak bisa bersembunyi dimanapun. Bilah cahaya hitam mengandung kekuatan yang sangat kuat yang khusus menghancurkan jiwa. Itu sangat berbahaya. Hati Jitiansing bergetar. Dia segera menggunakan kahlian uniknya untuk memblokir serangan Yeya. Tubuhnya terbakar dengan api emas dan berubah menjadi cahaya keemasan yang menyatu menjadi esensi pedang emas. Pedang pemakaman surga juga menjadi setinggi 10 ribu kaki dan menyatu dengan esensi pedang emas. Pedang suci burung Vermillion. Pedang raksasa setinggi 10 ribu kaki itu meletus dengan kekuatan penghancur dan menebas ke arah bilah cahaya hitam. Kabum! Ledakan keras yang mengguncang sembilan langit meletus dan bergema di langit. Jaring tak terhindarkan yang dibentuk oleh bilah cahaya hitam hancur di tempat dan terciprat ke segala arah. Kekuatan esensi pedang raksasa juga habis dan menjadi redup saat terbang kembali sepanjang 10 ribu kaki. Aduh! Pedang pemakaman surga dikeluarkan dan Jitiansing juga terlempar. Dia muncul di langit dengan wajah pucat dan memuntahkan tiga suap darah berturut-turut. Di permukaan, dia sepertinya tidak terluka. Namun, organ dalamnya telah pecah dan lebih dari selusin meridiannya telah rusak. Yang terpenting, jiwanya mengalami pukulan berat dan kesadarannya menjadi kabur. Sialan Yeya, dia pasti memiliki kekuatan seorang kultifator tahap transendensi kesengsaraan tahap ketujuh. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing dan hatinya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan. Perbedaan kekuatan antara dia dan Yeya terlalu besar. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik dan menggunakan kartu truf terkuatnya, dia tidak bisa menggoyahkan Yeya. Sebaliknya, teknik rahasia biasa Yeya telah melukainya dengan serius. Hasil seperti itu membuatnya ingin mundur. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kita harus menemukan cara untuk melarikan diri. Setelah mengambil keputusan, dia buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Yun Yao dan Zi Bai agar tetap berada dalam kegelapan. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan merah tua dari cincin interspatial dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ramuan ini disebut ramuan penghancuran dunia. Itu adalah ramuan transendensi kesengsaraan yang disempurnakan secara pribadi oleh Hong Cheng Tian. Nama ramuan itu sangat mendominasi dan efeknya juga sangat mendominasi. Setelah Ji Tian Xing meminum ramuan pemusnahan dunia, ramuan tersebut dengan cepat larut dalam tubuhnya dan meletus dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, menyebabkan tubuhnya membengkak hebat. Luka-lukanya untuk sementara ditekan dan sarafnya mati rasa, sehingga dia tidak merasakan sakit apapun. Kekuatan tempurnya meningkat dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam beberapa nafas, dia telah menjadi raksasa setinggi 30 meter dan kekuatan tempurnya meningkat 5 kali lipat. Efek ramuan penghancuran dunia hanya dapat bertahan selama 100 nafas waktu. Setelah efek ramuan tersebut selesai, saya akan pingsan dan pingsan. Saya harus melarikan diri bersama semua orang selama periode waktu ini. Bertarunglah dengan membelakangi sungai. Kemenangan atau kekalahan bergantung pada ini. Pikiran ini terlintas di benak Jitiansing dan dia buru-buru menggunakan teknik rahasianya dan bergegas menuju Yeya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Pedang pembelah surga Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan menebas dengan seluruh kekuatannya. Pedang emas sepanjang 1000 meter segera muncul di langit dan menebas Yeya dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Seorang bandit yang tidak beruntung kebetulan berada di antara Jitiansing dan Yeya dan langsung terkena pedang raksasa itu. Bang! Dengan ledakan yang teredam, bandit alam transendensi kesengsaraan tahap ketiga langsung dihancurkan berkeping-keping oleh pedang raksasa dan berubah menjadi potongan daging dan darah yang memenuhi langit. Saat berikutnya, pedang raksasa itu tiba di depan Yeya dan cahaya kemasan menyelimuti tubuhnya. 1762 Di saat kritis, Yeya tidak segan-segan menggunakan teknik rahasia untuk memblokir serangan pedang emas raksasa itu. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan cahaya hitam yang membumbung tinggi, yang terkondensasi menjadi empat pasang sayap hitam lebar untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki menghantamnya dengan keras. Bam! Dengan ledakan yang tumpul, dia terlempar oleh pedang raksasa itu, berguling dan menabrak reruntuhan di kejauhan. Ledakan! Gundukan reruntuhan setinggi ribuan kaki dihancurkan olehnya, memercikkan kerikil ke seluruh langit. Empat pasang sayap hitam besar juga retak oleh pedang besar itu, dan hancur berkeping-keping bersamaan dengan suara retakan. Namun, kekuatan Yeya memang kuat. Setelah menerima pukulan berat, dia hanya terluka ringan. Setelah menabrak reruntuhan, cahaya hitam keluar dari tubuhnya dan mengguncang kerikil di sekitarnya. Sosoknya melintas dan bergegas keluar. Saat ini, Jitian Sing telah membawa Yun Yao dan Zi Bai untuk menjaga kegelapan. Mereka menerobos pengepungan beberapa bandit dan melarikan diri secepat kilat. Yeya berteriak dengan nada dingin dan mengejar mereka dengan aura pembunuh. Nak, kamu masih ingin melarikan diri. Bermimpilah. Untuk merebut pedang berharga Jitian Sing dan Yun Yao, dia telah kehilangan beberapa orang yang cakep. Jika dia tidak bisa membunuh Jitian Sing dan yang lainnya dengan lancar, kerugiannya akan terlalu besar. Dalam sekejap mata, Yeya berhasil menyusul Jitian Sing dan yang lainnya. Dia melepaskan cahaya hitam yang luar biasa, yang membentuk puluhan ribu burung gagak hitam yang tampak ganas dan menyelimuti mereka. Kemana pun gagak hitam lewat, bahkan api surgawi kaca berwarna pun tersapu. Puluhan ribu burung gagak hitam berbaris rapi dan membentuk jaring besar, melepaskan kekuatan penekan yang sangat kuat. Yun Yao buru-buru mengayunkan pedang ilahi pembalikan air dan memadamkan ratusan lampu pedang dengan sekuat tenaga. Bam, 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 bam. Cahaya pedang biru sedingin es yang panjangnya ratusan kaki menebas gagak hitam di langit, menciptakan suara yang menggemparkan bumi. Setidaknya ribuan burung gagak hitam hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang di tempat. Sebuah celah besar terkoyak di jaring hitam, yang tidak dapat menjebak Jitian Sing dan yang lainnya sama sekali. Desir, desir. Dengan kilatan cahaya warna-warni, Jitian Sing dan yang lainnya bergegas keluar dari jaring cahaya hitam dan menuju lautan api yang luas. Zibai dan Soehei bekerja sama untuk menggunakan teknik rahasia dan menggunakan teknik void escape. Mereka membawa Jitian Sing dan Yun Yao dan berteleportasi sejauh puluhan mil. Yeya segera terguncang. Dia menjadi marah dan memimpin beberapa bandit dalam pengejaran. Namun, semua bandit terluka dan terbang dengan kecepatan lebih lambat. Tidak mungkin mereka bisa mengejar ketinggalan. Kecepatan Yeya adalah yang tercepat. Setelah seratus napas waktu, dia akan menyusul Jitian Sing dan yang lainnya. Namun, Jitian Sing dan rekan-rekannya semuanya telah merangkak ke dalam ruang peralatan magis pedang air terbalik. Yun Yao mengendalikan reverse water sword dan menghilang ke dalam lautan api merah dengan kecepatan cahaya. Tidak peduli seberapa kuat Yeya, tidak peduli seberapa bagus keterampilan berburunya, mustahil baginya untuk mengejar ketinggalan. Seperempat jam kemudian, dia benar-benar terguncang dan kehilangan jejak Jitian Sing dan yang lainnya. Tak berdaya, dia hanya bisa berhenti mengejar. Tidak lama kemudian, beberapa bandit menyerbu dan mengepungnya. Melihat ekspresinya yang suram dan amarahnya yang membubung serta niat membunuh, para bandit itu terdiam dan tidak berani berbicara. Mereka tampak gemetar ketakutan. Yeya menatap kedalaman Flaming Mountain, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang ganas. Bajingan kecil sialan, kamu benar-benar melarikan diri ke kedalaman Flaming Mountain. Kamu mendekati kematian. Jangan biarkan aku menemukanmu, atau aku akan menguliti kalian semua dan mencabik-cabikmu. Yeya mengutuk dengan nada berbisa, hatinya dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Sebagai orang kedua di geng bulu hitam, dia selalu mampu memanggil angin dan memanggil hujan dan melakukan apapun yang dia inginkan. Namun, dia tidak pernah menyangka akan jatuh ke tangan beberapa pemula. Tidak hanya gagal mencuri harta karun tersebut, namun ia juga mengalami kerugian yang begitu besar. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Yeya harus mempertimbangkan bagaimana dia harus menjelaskan hal ini kepada Tuan Pertama. Di kedalaman Flaming Mountain, di bawah pegunungan tertentu. Reverse Water Divine Sword yang panjangnya tiga kaki telah menyusut menjadi seukuran jarum sulaman dan tersembunyi di lapisan batu di bawah tanah, tidak bergerak. Gelas Heavenly Fire yang menakutkan tidak dapat melakukan apapun terhadap pedang ilahi air terbalik. Di dalam pedang ilahi air terbalik, terdapat ruang harta karun ajaib yang luas. Ruang ini lebarnya puluhan mil, seperti dunia kecil. Tidak ada matahari, bulan, atau bintang di dunia kecil, tapi ada bola air biru es besar yang tergantung di langit, memancarkan cahaya dingin yang tak ada habisnya. Ada padang rumput, danau, dan gunung tinggi di atas tanah. Di puncak gunung juga dibangun istana berwarna biru es, seolah-olah terbuat dari es. Sungguh luar biasa. Jitiansing, Yun Yao, Zibai, dan Soe Hei semuanya berada di istana, menyembuhkan luka mereka. Luka Zibai dan Soe Hei sedikit lebih ringan, jadi mereka duduk di aula utama, memulihkan diri. Cedera Jitiansing adalah yang paling serius, dan dia menjalani penyembuhan di ruang rahasia. Yun Yao duduk di depannya, menggunakan teknik rahasia dengan ekspresi serius. Dia mengaktifkan kekuatan ilahi panjang umur dan terus menuangkannya ke dalam tubuhnya. Di bawah nutrisi kekuatan ilahi panjang umur, luka-lukanya dengan cepat sembuh, dan luka pada meridian serta jiwa ilahinya juga dengan cepat sembuh. Setelah seharian penuh, luka Jitiansing menjadi stabil, dan Yun Yao berhenti melakukan casting. Dia tinggal di samping Jitiansing, bermeditasi dan memulihkan diri dalam diam. Setengah hari kemudian, luka dan kekuatan sihir Jitiansing 80% pulih, dan dia mengakhiri kultifasinya. Yun Yao membuka matanya dan bertanya dengan prihatin, Tiansing, bagaimana perasaanmu? Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata, tidak ada yang serius, jangan khawatir. Setelah jeda, dia bertanya pada Yun Yao, Yao Yao, di mana kita sekarang? Yun Yao memperlihatkan ekspresi tak berdaya dan berkata dengan getir, Entahlah, aku terlalu cemas saat melarikan diri dan lupa mengingat rutenya. Namun, kami berlari sejauh 200 ribu mil dalam satu tarikan napas, jadi kami seharusnya sudah berada di kedalaman Flaming Mountain sekarang. Kedalaman Flaming Mountain, Jitiansing mengangkat alisnya, dan sudut mulutnya melengkung membentuk cibiran penuh arti. Saya mendengar mereka berkata sebelumnya bahwa naga api berkilau muncul di kedalaman gunung api, dan ratusan ahli telah datang ke sini, mencoba menangkap naga api berkilau. Jika beruntung, kita akan segera bisa melihat naga api berkilau yang legendaris. Yun Yao berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, jika kita benar-benar melihat naga api berkilau, itu mungkin tidak beruntung. Pasti sangat berbahaya dikelilingi ratusan ahli. Jitiansing menganggup dan berkata, Itu benar, tapi kami lemah, dan mudah bagi orang lain untuk mengabaikan kami. Selama kami tidak bertemu dengan orang-orang dari Geng Bulu Hitam, kami akan aman. Geng Bulu Hitam, Yun Yao mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan mengingatkannya dengan wajah serius, Tiansing, sepertinya aku mendengar orang-orang dari Geng Bulu Hitam mengatakan bahwa mereka bergegas untuk mendukung bos besar. Tampaknya bos besar Geng Bulu Hitam pasti berada di kedalaman Gunung Flaming, dan kemungkinan besar sedang berhadapan dengan naga api berkilau. Kita harus ekstra hati-hati, kalau tidak kita akan ketahuan oleh Geng Bulu Hitam. Jitiansing menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan mengingatkan Yun Yao, mari kita kesampingkan naga api berkaca itu dulu, dan abaikan saja. 1763 Jitiansing telah mengumpulkan 3 dari 4 bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pemakaman surga. Dia sudah memiliki api surgawi mengkilap emas sejati, diok ilahi yinyang, dan sumsung tembaga gagak emas. Dia hanya kehilangan meteorit angin guntur. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kali ini Jitiansing menjadi lebih berhati-hati. Dia menyuruh Yun Yao menyingkirkan pedang ilahi air terbalik untuk mencegah auranya menarik perhatian para ahli. Keduanya terbang melalui Gunung Berkobar, tanpa tergesa-gesa mencari berbagai puncak dan menjelajahi urat na di bawah tanah. Segera, mereka berdua menemukan bahwa daerah ini memang berada di kedalaman Gunung Berkobar, dan bahkan lebih berbahaya dan menakutkan. Lautan api bahkan lebih ganas, dan urat-urat bawah tanah bahkan lebih melimpah. Di saat yang sama, berbagai iblis dan binatang raksasa yang bersembunyi di bawah tanah juga lebih padat dan kuat. Keduanya hanya bisa memperlambat dan menjelajah lebih hati-hati. Dua jam kemudian, saat mereka berdua menjelajahi pembuluh darah bawah tanah, mereka membangunkan binatang purba yang bermutasi, naga berkobar. Itu adalah binatang raksasa yang sebesar gunung dan memiliki temperamen yang meledak-ledak. Ia telah mengalami enam kesengsaraan surgawi. Keduanya dikejar oleh Blazing Dragon Leon. Setelah selusin gerakan di lautan api, mereka dengan cepat mundur. Jika mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mereka secara alami bisa mengalahkan naga berkobar dengan kartu truf mereka. Namun, melakukan hal itu tidak ada artinya. Mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dan bahkan membahayakan diri mereka sendiri. Jika pertempuran tersebut menyebabkan terlalu banyak keributan dan menarik iblis atau ahli lain, situasi mereka akan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, mereka berdua memilih mundur dan melepaskan diri dari naga singa berkobar. Selama setengah hari berikutnya, mereka berdua berjalan melewati gunung berkobar, menjelajahi pembuluh darah dengan lebih hati-hati. Selama proses ini, mereka bertemu dengan beberapa kelompok ahli transendensi kesengsaraan. Para ahli ini berasal dari seluruh dunia. Ada sekte ortodoks yang terkenal dan juga sekte jahat. Beberapa dari mereka menggali urat dan permata di bawah tanah, sementara yang lain bergegas seolah sedang mencari sesuatu. Namun, semua orang tetap waspada dan saling menjaga satu sama lain. Sekalipun mereka bertemu, mereka tidak akan mudah bertemu satu sama lain, apalagi tidak ada konflik. Sebelum mereka menyadarinya, hari sudah malam. Gunung berkobar di tengah malam merupakan pemandangan yang indah dan menakjubkan. Langit malam gelap, dan ada bintang-bintang jarang tersebar di Cakrawala, bersinar terang dan memancarkan cahaya dingin. Di darat, ada lautan api yang tak terbatas. Api merah yang mengamuk melonjak dan membubung. Jitiansing dan Yunyao sedang melintasi pegunungan, melepaskan indera ketuhanan mereka untuk menjelajahi uratna di bawah tanah. Tiba-tiba, suara keras dan tumpul terdengar dari langit malam di kejauhan. Gemuruh. Suara yang teredam itu seperti guntur yang teredam di musim panas, bergulung dari Cakrawala dan bergema di langit di atas gunung api. Jitiansing dan Yunyao terbangun. Mereka segera menatap langit malam di kedalaman gunung api. Di langit malam yang gelap, sinar cahaya warna-warni melintas seperti kilat. Cahaya warna-warni yang mempesona terkondensasi menjadi aura pedang dan pedang, serta bayangan berbagai mantra. Mereka bertabrakan dengan sengit di langit malam, lalu roboh dan hancur. Jelas sekali, ada para ahli yang bertarung di kedalaman gunung api. Sejak Jitiansing dan Yunyao memasuki Flaming Mountain, mereka telah melihat banyak ahli transendensi kesengsaraan dan melihat banyak ahli bertarung. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemandangan yang menggemparkan dunia. Area di mana kecemerlangan mantra menyala setidaknya puluhan ribu mil jauhnya dari mereka. Hanya ahli di atas alam transendensi kesengsaraan tingkat ketujuh yang dapat menyebabkan gerakan menakjubkan seperti itu. Keduanya berdiri di puncak gunung, memandangi langit malam di utara, mengamati dengan tenang. Tiba-tiba, keduanya melihat bayangan merah besar menyala berkedip dalam cahaya mantra yang menerangi langit malam. Bayangan cahaya itu setidaknya memiliki panjang puluhan mil. Penampilannya seperti naga raksasa. Itu membelah langit malam dengan ganas dan menghancurkan aura pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, mereka berdua mendengar suara teredam dari cakrawala, bercampur dengan beberapa auman naga bernada tinggi. Ekspresi Jitiansing dan Yun Yao tiba-tiba berubah, dan mata mereka bersinar terang. Sebenarnya ada auman naga, mungkinkah bayangan cahaya besar tadi adalah naga api mengkilap? Para ahli yang datang ke sini sangat berhati-hati. Mereka tidak akan bertindak gegabuh. Jika saya tidak salah, seharusnya ada sekelompok ahli yang mengepung naga api mengkilap. Keduanya bertukar kata melalui transmisi suara dan kemudian saling memandang. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan melihatnya? Oke, meski kita tidak bisa ikut campur, ada baiknya kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah percakapan singkat, Jitiansing dan Yun Yao mencapai konsensus dan bergegas ke utara bersama. Untuk mencapai tempat kejadian secepat mungkin, Jitiansing mengendarai pedang ajaib roh primordial dan terbang bersama Yun Yao. Seiring waktu berlalu, mereka berdua dengan cepat mendekati medan pertempuran. Semakin dekat mereka ke medan perang, semakin jelas pemandangan pertempurannya. Segala jenis mantra yang mempesona dan berwarna-warni terus berkelap-kelip di langit malam, menjalin pemandangan yang menakjubkan dan meniupkan badai yang menutupi langit. Hantu naga raksasa yang melintasi langit malam muncul puluhan kali. Jitiansing dan Yun Yao menjadi semakin yakin bahwa penilaian mereka benar. Setelah empat jam penuh, keduanya terbang sejauh 60 ribu mil dan tiba di dekat medan perang. Namun, saat mereka berdua tiba, pertarungan telah berakhir. Mereka berdua hanya bisa melihat pegunungan dan tanah dalam radius 500 mil telah berubah menjadi reruntuhan. Tanahnya ditutupi lubang dan jurang besar, dan tumpukan kerikil berantakan di mana-mana. Di banyak lubang dan reruntuhan, juga terdapat pecahan senjata dan baju besi berserakan, berlumuran darah merah tua. Ada juga beberapa potongan mayat yang tersebar di setiap sudut reruntuhan, tidak mencolok. Dunia masih dipenuhi aura kekuatan Dharma yang kacau, dan lautan api yang melonjak tidak dapat menghapus jejak pertempuran. Jitiansing dan Yun Yao menemukan bahwa beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik penuh dengan bekas luka dan tampak mengerikan. Orang-orang ini tampak tertekan dan diam-diam meninggalkan medan perang, mundur ke kejauhan. Selain itu, banyak pembangkit tenaga listrik bergegas dari segala arah untuk memeriksa situasi medan perang seperti mereka. Mereka berdua tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa pembangkit tenaga listrik itu pasti telah melihat lokasi pertempuran dan bergegas untuk memeriksanya. Satu jam kemudian, mereka berdua memeriksa reruntuhan dan menemukan banyak petunjuk. Selama periode ini, Jitiansing juga menyelamatkan pembangkit tenaga listrik transendensi kesengsaraan yang terluka parah dan hampir kehilangan kesadaran. Setelah menyelamatkan pembangkit tenaga listrik itu, dia mengajukan banyak pertanyaan. Pakar itu sangat berterima kasih dan memberitahu Jitiansing semua yang dia ketahui tentang situasi tersebut. Setelah dia memulihkan sebagian kekuatan dharmanya, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jitiansing dan diam-diam meninggalkan medan perang. Jitiansing dan Yun Yao juga meninggalkan reruntuhan dan terus bergegas ke kedalaman Flaming Mountain. Sambil terburu-buru, keduanya masih berkomunikasi satu sama lain melalui transmisi suara. Sayang sekali kita datang terlambat. Naga api berkilau telah melarikan diri. Aku baru saja bertanya. Tadi malam, beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik menemukan naga api berkaca-kaca dan bergabung untuk mengepungnya. Namun, beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik pertama yang menyerang pada dasarnya dibunuh oleh naga api berkilau. Keributan pertempuran menarik lebih banyak orang untuk bergabung dalam pertempuran dan bergabung untuk mengepung naga api berkaca-kaca. Namun, pembangkit tenaga listrik tersebut bukanlah tandingan naga api berkilau dan menderita banyak korban. 1764 Setelah mendengar kata-kata Ji Tian Sing, Yun Yao tampak bingung dan terkejut. Kekuatan-kekuatan tertinggi itu semuanya berada di alam crossing calamity dan kebanyakan dari mereka berada di atas level 2. Lusinan jagoan teratas di alam crossing calamity tidak bisa mengalahkan naga api berkilau dan lebih dari setengahnya terbunuh. Apakah naga api mengkilap telah mencapai alam marsial sage? Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, saya baru saja bertanya kepada orang itu. Kekuatan naga api berkilau jelas bukan di alam marsial sage. Ia masih di alam crossing calamity. Itulah sebabnya kekuatan-kekuatan besar itu berani menyerang naga api berkilau ketika mereka menemukannya. Jika sudah mencapai alam marsial sage, siapa yang berani menyerangnya? Yun Yao tercerahkan dan mengangguk, saya mengerti. Tapi Nenek Long berkata bahwa naga api mengkilap telah melewati bencana ke-8 seribu tahun yang lalu. Sekarang seribu tahun telah berlalu, mengapa naga api mengkilap masih berada di alam crossing calamity? Saya tidak tahu tentang itu. Ji Tian Sing berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum kekuatan tertinggi itu pergi, dia memberitahuku bahwa sarang naga api berkilau mungkin ada di dekatnya. Dia telah menjelajahi area ini selama setengah bulan dan telah bertemu dengan ratusan kekuatan top di alam crossing calamity. Sekarang, semua orang mencari sarang naga api berkilau dan mereka semua ingin menjinakkannya. Yun Yao melihat ke langit di utara dan berkata dengan nada yang rumit, kekuatan-kekuatan besar itu sedang bergegas ke utara. Ini berarti sarang naga api berkilau mungkin berada di suatu tempat di utara. Tian Sing, haruskah kita terus mencari urat mineralnya atau haruskah kita bergegas sekarang? Ji Tian Sing berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Dia berkata, kita tidak perlu terburu-buru. Ayo bergegas ke utara dan jelajahi urat mineral di sepanjang jalan. Oke, Yun Yao mengangguk. Kemudian, dia memikirkan sesuatu yang penting dan bertanya, Tian Sing, ini semakin dekat dengan bencana penyeberanganmu. Apakah kamu siap? Ji Tian Sing tersenyum percaya diri dan mengangguk, bencana akan datang besok. Namun, saya bisa melewatinya kapan saja. Yun Yao menggelengkan kepalanya dan menatapnya dengan serius. Dia menasihati, jika kita berada di gunung Luoshen, aku tidak akan mengkhawatirkanmu. Tapi ini adalah gunung api. Bahaya mengintai di setiap langkah, dan para ahli ada di mana-mana. Ji Tian Sing tersenyum dan berkata, tidak masalah. Mungkin ini adalah kehendak Tuhan. Yun Yao melihat bahwa dia begitu percaya diri, seolah-olah dia memiliki kartu di lengan bajunya, dan kekhawatiran di hatinya menghilang. Tanpa disadari, 10 jam telah berlalu dan hari sudah siang. Ji Tian Sing dan Yun Yao terus menjelajah. Mereka telah menjelajahi pegunungan sejauh puluhan ribu mil. Selama periode ini, keduanya menemukan ratusan urat mineral. Pada dasarnya, semuanya adalah urat mineral kuno dengan sejarah 10 ribu tahun. Segala jenis urat mineral kuno mengandung biji dan permata langka dan berharga, yang sangat menggoda. Namun, tujuan mereka sangat jelas. Mereka tidak akan membuang waktu untuk urat mineral itu. Pada saat ini, ketika keduanya terbang melewati lembah dataran rendah, Ji Tian Sing tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di langit di atas lembah dan melihat ke bawah ke lembah di bawah. Dia berkonsentrasi mengendalikan rasa ilahi untuk menjelajahi situasi di bawah tanah. Melihat dia berhenti, Yun Yao bertanya kepadanya melalui telepati, Tian Sing, apakah kamu menemukan sesuatu? Ji Tian Sing menganggup dan berkata, sepertinya ada aura guntur dan kilat di bawah lembah ini. Ini sangat tidak biasa. Yun Yao juga melepaskan divine sense-nya, dengan hati-hati menyelidiki lembah selebar 100 mil. Segera, dia menemukan beberapa petunjuk. Memang ada kekuatan guntur dan angin. Mungkinkah ada besi meteorit angin dan guntur di bawah lembah ini? Ji Tian Sing tersenyum dan berkata, sangat mungkin. Ayo turun dan lihat. Setelah itu, keduanya melewati lautan api dan mendarat di lembah emas pucat. Medan lembah itu agak aneh. Itu seperti mangkuk porselen besar. Bagian atasnya terbuka dan bagian bawahnya rata. Apalagi lembah itu dikelilingi pegunungan, seolah-olah ada naga besar yang bercokol di sini. Medan dan lingkungan khusus seringkali melahirkan harta surgawi yang istimewa. Ini adalah pengetahuan umum di dunia seni bela diri. Ji Tian Sing dan Yun Yao menggunakan teknik earth escape untuk melewati tanah emas pucat dan lapisan batu, dan mengebor hingga ke kedalaman tanah. Saat keduanya mengebor ke dalam tanah, mereka jatuh ke dalam gua yang luas. Gua dengan radius 10.000 kaki ini terbentuk secara alami. Gua itu dipenuhi api merah yang berkobar. Suhunya sangat tinggi, seperti tungku besar. Dinding gua berwarna emas gelap. Ada juga deretan stalaktit mirip es yang tergantung di langit-langit. Ji Tian Sing sedang melihat situasi di dalam gua. Pada saat ini, Yun Yao berseru dengan suara rendah. Tian Sing, lihat ke bawah kakimu. Dia menunduk dan melihat ke tanah di bawah kakinya. Ia melihat tanah gua itu cukup datar. Itu adalah lapisan batu emas gelap. Tanahnya ditutupi garis-garis lapisan batuan. Mereka padat dan terjalin satu sama lain, secara samar-samar membentuk semacam pola khusus. Garis-garis itu masih bersinar dengan cahaya merah tua dan ungu muda, seolah-olah memancarkan semacam kekuatan. Di tengah gua terdapat sebuah batu besar dengan radius 100 kaki yang menonjol dari permukaan tanah. Batu besar itu berbentuk bulat, seperti batu kilangan yang sangat besar. Hanya separuh atasnya yang terlihat, dan separuh bawahnya terhubung ke tanah. Garis-garis di tanah dan batu meluas ke sekeliling batu besar dan mengelilinginya. Sekilas, garis-garis di tanah dan batu besar itu tampak seperti formasi misterius. Ji Tian Sing menggunakan akal ilahi untuk merasakan sejenak dan menemukan bahwa itu memang sebuah formasi, dan itu terbentuk secara alami. Tidak hanya tanah dan batu besar, tetapi bahkan seluruh gua pun dipenuhi dengan kekuatan formasi. Ada banyak hal aneh di dunia ini. Aku tidak menyangka gua ini terbentuk secara alami. Entah sudah berapa puluh ribu tahun berlalu sebelum tempat ini menjadi seperti sekarang ini. Mata Ji Tian Sing dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berseru. Yun Yao juga menatap batu besar itu dengan mata cerah dan berkata penuh harap, Tian Sing, batu besar itu adalah inti dan fondasi dari formasi. Kekuatan langit dan bumi yang diserap oleh bentukan alam ini telah berkumpul di batu besar itu. Saya dapat merasakan energi api surgawi, kilat, dan angin astral yang menakutkan telah terakumulasi di batu yang tampaknya biasa itu. Ji Tian Sing menganggup dan berkata sambil terkekeh, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya merasa batu besar itu seperti telur. Selama kita mengupas kulit telurnya, kita akan bisa menemukan harta karun di dalamnya. Yun Yao juga memperlihatkan senyuman tipis dan berkata dengan nada yang rumit, saya harap tebakan kami benar. Batu besar ini memiliki bahan yang Anda inginkan. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan reverse water sword dan berjalan menuju batu besar. Dia berjalan ke sisi batu besar dan berdiri diam. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, dia memegang reverse water sword dan menebas sudut batu besar itu. DENTANG Dengan suara benturan logam yang tajam, sudut batu besar itu terpotong. Sepotong besar batu emas jatuh ke tanah. Potongannya halus dan rata, dan mengeluarkan api merah yang menyala-nyala. 1765 Saat cahaya ungu menyala, busur petir yang ganas dan ganas tiba-tiba meledak di udara. Retakan. Ji Tian Xing dan Yun Yao sangat terkejut saat melihat guntur. Seperti dugaanku. Kami memiliki api surgawi dan guntur. Bersama dengan angin astral, kami memiliki kondisi yang cukup untuk membentuk meteorit angin guntur. Yun Yao menatap batu bundar itu dengan mata berbinar dan berkata kepada Ji Tian Xing, Tian Xing, batu besar ini pasti meteorit dari luar angkasa. Bahannya sangat keras. Selain pedang ilahi air terbalik, harta magis biasa tidak dapat memotongnya sama sekali. Ji Tian Xing mengangguk setuju dan menganalisis, itu pasti meteorit dari luar angkasa. Inilah satu-satunya cara untuk menjelaskan asal-muasal lembah ini, gua ini, dan susunan alam ini. Mungkin puluhan ribu tahun yang lalu, sebuah meteorit terbang dari luar angkasa dan menghantam kawasan ini. Sebuah lubang yang dalam menghantam tanah. Bagian bawahnya kecil dan rata. Bagian atas lubang terbentang akibat benturan, membentuk-bentuk mangkuk. Setelah bertahun-tahun, lubang yang dalam menjadi lembah seperti mangkuk. Meteorit dari luar angkasa ini juga tertidur jauh di bawah tanah. Kekuatan misterius meteorit dan lingkungan khusus gunung api membentuk sebuah gua di sini. Setelah bertahun-tahun, gua dan meteorit secara bertahap menyerap kekuatan langit dan bumi dan membentuk susunan alami ini. Kemudian, susunan tersebut menyerap api surgawi, guntur, dan angin astral dan mengumpulkannya ke dalam meteorit. Puluhan ribu tahun dan meteorit inilah yang menciptakan pemandangan menakjubkan hari ini. Yun Yao setuju dengan analisis Ji Tianxing. Tianxing, proses analisismu haruslah benar. Sekalipun ada penyimpangan, itu bukan masalah besar. Namun, ini hanyalah dugaan kami. Kuncinya adalah terbentuk atau tidaknya meteorit angin guntur di dalam meteorit tersebut. Ji Tianxing tersenyum dan mengangguk, ini sederhana. Potonglah dengan pedang ilahi api surgawi, dan jawabannya akan segera terungkap. Yun Yao mengangguk setuju. Dia memegang pedang ilahi air terbalik lagi dan menebas meteorit besar itu. Suara, dentang, terdengar lagi, dan sudut lain dari meteorit itu terpotong oleh pedang dewa. Yun Yao tidak langsung memecahkan meteorit tersebut karena takut merusak besi meteorit angin guntur yang ada di dalam meteorit tersebut. Seperti mengupas buah, dia memegang pedang ilahi air terbalik dan memotong tepi meteorit itu sedikit demi sedikit. Seiring berjalannya waktu, meteorit itu menjadi semakin kecil. Pedang ilahi air terbalik benar-benar mampu membelah besi seperti lumpur. Itu tidak bisa dihancurkan. Ji Tianxing mengumpulkan meteorit yang dicukur dan menyimpannya di cincin spasialnya. Meteorit ini telah dimurnikan oleh api surga, angin, dan guntur selama puluhan ribu tahun, dan telah menjadi permata yang sangat langka. Itu sudah menjadi harta karun kelas atas. Sangat cepat, dua jam berlalu. Yun Yao juga telah mencukur lebih dari separuh meteorit yang memiliki radius 10 sang, hanya menyisakan ukuran 3 sang. Di tepi meteorit, batu ungu terlihat jelas. Itu terbentuk setelah diberi makan oleh petir selama puluhan ribu tahun. Pada saat yang sama, api surgawi, petir, dan angin astral terus melonjak keluar dari retakan tersebut. Hal ini membuat Yun Yao semakin yakin bahwa besi meteorit guntur angin pasti terbentuk di inti meteorit tersebut. Dia tidak merasa lelah sama sekali. Dia terus menggunakan pedang ilahi air terbalik dan mengeksploitasi meteorit itu sedikit demi sedikit. Namun, setelah lebih dari separuh meteorit tersebut terkikis, formasi alam di dalam gua tersebut hancur. Seiring berjalannya waktu, tanah dan dinding gua mulai mengalami perubahan besar. Lapisan batuan di permukaan tanah mulai retak. Garis dan pola di tanah rusak dan terpelintir. Dinding batu di sekitar gua terus retak. Bahkan stalaktit di langit-langit gua pecah dan jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, suara gemuruh yang teredam terdengar dari bawah tanah. Tanah mulai bergetar. Ji Tian Xing secara tidak sadar berpikir bahwa ada binatang iblis yang kuat bersembunyi di bawah tanah dan telah dibangunkan oleh dia dan Yun Yao. Dia segera mengeluarkan pedang pemakaman surga dan memeriksa tanah dengan waspada. Namun, ketika dia menyelidiki tanah dengan kesadaran jiwa, dia menemukan bahwa tidak ada binatang iblis yang muncul. Hanya karena bentukan alamnya telah hancur maka keseimbangan kawasan ini pun rusak. Itulah sebabnya tanah retak dan berubah drastis. Suara gemuruh semakin memekatkan telinga. Gua itu berguncang semakin keras. Langit-langit gua terus retak. Banyak batu-batu emas berjatuhan dan menghantam tanah dengan dentuman keras. Ji Tian Xing buru-buru memblokir batu-batu itu agar tidak mempengaruhi Yun Yao. Melihat gua itu runtuh semakin cepat, dia mengingatkannya, Yao Yao, kita harus mempercepatnya. Gua itu akan segera runtuh. Yun Yao menjawab tanpa menoleh, oke, tunggu sebentar lagi, kita akan segera melihat hasilnya. Benar saja, dia mempercepat dan dengan cepat memotong meteorit itu. Sekitar tujuh menit kemudian, sembilan puluh persen meteorit besar itu telah terpotong. Panjangnya hanya sepuluh kaki. Pada titik ini, meteorit emas gelap telah berubah menjadi warna yang mempesona. Tidak hanya ada warna ungu dari petir guntur, tetapi ada juga emas dari api surgawi dan putih pucat dari angin astral. Ini bukan lagi sekedar meteorit. Itu adalah permata yang luar biasa. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Gua yang runtuh tidak mampu lagi menahan dampak retaknya tanah. Itu segera runtuh. Dinding gua runtuh. Langit-langit gua yang besar hancur berkeping-keping dan dihancurkan dengan kekuatan yang menakutkan. Yao Yao, hati-hati. Ekspresi Ji Tian Xing berubah. Dia segera mengeluarkan Kenshin Battle Robe miliknya dan membentuk sepasang sayap emas. Dia membuka sayap emasnya yang lebar untuk melindungi dirinya dan Yun Yao. Ledakan, ledakan, ledakan. Batu-batu besar yang menutupi langit segera menenggelamkan dirinya dan Yun Yao. Suara gemuruh yang memekakan telinga terdengar di langit. Lembah dalam radius 100 mil runtuh dan runtuh dalam-dalam. Ji Tian Xing dan Yun Yao terkubur jauh di bawah tanah. Lembah yang awalnya datar berubah menjadi lubang yang dalam dan pecah. Pegunungan di sekitar lembah juga terkena dampaknya. Mereka bergetar hebat dan pecah. Suara keras mengguncang langit. Untungnya, Ji Tian Xing dan Yun Yao dilindungi oleh sayap emas. Mereka tidak terluka. Namun, keduanya terkubur di bawah tanah dan bebatuan yang tak ada habisnya. Seolah-olah mereka sedang ditekan oleh gunung besar. Mereka tidak bisa bertahan terlalu lama. Yun Yao tidak sempat memotong meteorit itu secara perlahan dan mencari besi meteorit angin dan guntur. Dengan tergesa-gesa, dia harus menggunakan Water Reverse Divine Sword untuk menggali meteorit lima warna sepanjang tiga meter. Meteorit itu, yang kelihatannya hanya seukuran batu kilangan, ternyata seberat gunung setinggi sepuluh ribu kaki. Ji Tian Xing membuka pintu masuk dunia pedang dan memasukkan seluruh meteorit ke dalam dunia pedang. Dia perlahan akan memotongnya nanti. Setelah melakukan semua ini, dia dan Yun Yao mencoba yang terbaik untuk keluar dari tanah. Namun, suara guncangan bumi sebelumnya telah menyebar hingga radius seribu mil. Hal ini telah membuat khawatir beberapa kelompok master kuat di tahap kesengsaraan. Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan lembah yang hancur itu. Begitu mereka terbang tinggi ke langit, mereka menjadi sasaran dua kelompok tuan yang kuat. Hanya ada tiga master kuat dalam satu kelompok. Mereka sepertinya berasal dari sekte terkenal. Mereka semua mengenakan jubah Tao dan mahkota berbulu. Namun, ada enam master kuat di grup lainnya. Mereka semua terluka dan tampak garang. 1766 Ye Ye terbang dengan tenang di lautan api dan menatap ke depan dengan muram. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya dingin dan bengkok, dan seluruh tubuhnya dipenuhi niat membunuh. Dia telah menemukan Ji Tian Xing dan Yun Yao di depannya dan ingin segera membunuh mereka. Namun dia tetap tenang dan berusaha menahan amarah dan niat membunuh di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa meskipun Ji Tian Xing dan Yun Yao terlihat lemah, mereka memiliki kekuatan bertarung yang baik. Jika dia bertindak gegabu, meskipun dia bisa melukai mereka, dia mungkin tidak bisa membunuh mereka. Oleh karena itu, Ye Ye menunggu dengan sabar kesempatan. Kelima bandit yang terluka mengikuti di belakangnya dan berjaga sepanjang waktu. Semua orang diam-diam mengikuti Ji Tian Xing dan Yun Yao dan terbang sejauh 30.000 mil. Salah satu bandit akhirnya tidak bisa menahan keraguan di hatinya dan bertanya kepada Ye Ye melalui transmisi suara, Tuhan kedua, kami akhirnya menemukan kedua orang itu. Kapan kami bisa mengambil tindakan? Ye Ye menjawab melalui transmisi suara tanpa menoleh ke belakang, kekuatan dan cara kedua bajingan kecil itu tidak bisa diremehkan. Kita sudah pernah mengalami kekalahan sebelumnya. Bagaimana mungkin kita tidak mengambil pelajaran? Saya sudah menghubungi master pertama. Mereka berada di kedalaman gunung api di utara dan sibuk mencari sarang naga api mengkilap. Kedua bajingan kecil itu langsung menuju ke utara. Mereka pasti ingin menemukan sarang naga api mengkilap juga. Karena itu masalahnya, mereka masuk ke dalam perangkap. Kita hanya perlu mengikuti mereka dan kita akan segera menemukan kesempatan untuk membunuh mereka sepenuhnya. Semua bandit mendengar transmisi suaranya dan segera mengerti apa yang dia maksud. Saya mengerti, Tuhan kedua berarti kita hanya perlu mengawasi kedua orang itu. Ria dan wanita itu sedang bergegas ke utara dan akan segera bertemu dengan Tuhan pertama dan yang lainnya. Saat itu, kita dapat dengan mudah membunuh mereka. Tuhan kedua bijaksana, kita sudah gagal sekali. Kita tidak bisa bertindak gegabuh lagi. Para bandit telah melihat cara Ji Tian Sing dan Yun Yao dan juga terluka parah. Jika mereka punya pilihan, mereka pasti tidak ingin bertengkar lagi dengan mereka. Salah satu dari mereka mungkin mati seketika. Mengikuti pihak lain seperti ini dan menunggu untuk bertemu dengan Tuhan pertama adalah hal yang bebas dari rasa khawatir dan aman, jadi mengapa tidak. Namun, saat ini, Ye Ya tiba-tiba menyadari bahwa Ji Tian Sing dan Yun Yao telah mengubah rute mereka. Mereka tidak melanjutkan penerbangan ke utara. Sebaliknya, mereka berbalik dan terbang ke timur. Dilihat dari pergerakan keduanya, sepertinya mereka tiba-tiba menemukan sesuatu dan berubah pikiran. Ye Ya segera mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia mengutup dirinya sendiri, dua bajingan kecil terkutuk. Mungkinkah mereka telah mengetahui bahwa raja ini mengikuti mereka? Tapi, raja ini telah menggunakan teknik pelacakan paling rahasia dan selalu menjaga jarak 50 km dari mereka. Tidak mungkin mereka menemukanku. Ye Ya bergumam dalam hatinya dan sedikit bingung. Penjahat di belakangnya juga menyadari bahwa Ji Tian Sing dan Yun Yao telah mengubah arah mereka. Mereka segera menjadi cemas. Tuan kedua, kedua orang itu benar-benar pergi ke timur. Apakah mereka sudah menemukan kita? Tuan kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Terus ikuti mereka. Mereka pasti telah menemukan kita. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, saya khawatir mereka akan melarikan diri lagi. Tuan kedua, cepat ambil keputusan. Ketika Ye Ya mendengar kata-kata para penjahat itu, wajahnya langsung menjadi gelap dan dia memarahi dengan nada bermartabat, pasti karena kalian sampah terungkap sehingga mereka diperingatkan. Para penjahat tidak bisa berkata-kata karena omelannya. Mereka hanya bisa diam dan tidak bisa membantahnya. Ye Ya melanjutkan, tunggu apa lagi? Ikuti kedua orang itu dengan cermat dan lihat apa yang ingin mereka lakukan. Jika mereka ingin melarikan diri, kami akan mengambil tindakan. Setelah itu, dia mengejar para penjahat itu, karena takut Jitiansing dan Yun Yao akan melarikan diri. Sekitar dua jam kemudian, kedua belah pihak telah terbang lebih dari 10.000 km. Saat ini, Jitiansing dan Yun Yao tiba-tiba berhenti. Keduanya mendarat di lembah yang dalam dan bersembunyi di dasar lembah. Di kedua sisi ngarai terdapat gunung-gunung yang menjulang tinggi setinggi ribuan kaki dan membentang puluhan ribu km. Ngarai itu panjangnya ratusan km dan lebarnya puluhan km. Medan yang dilalui cukup terjal dan terjal. Api merah yang berkobar menyelimuti ngarai dan mengaburkan situasi di bagian bawah, sehingga tidak mungkin untuk melihat dengan jelas. Yeya melihat Jitiansing dan Yun Yao memasuki dasar ngarai dengan matanya sendiri dan segera memperlihatkan senyuman sinis. Huff! Dua hal sembrono itu, mungkinkah mereka masih ingin mengandalkan ngarai ini untuk melarikan diri dari kejaran raja ini? Kebetulan medan di sini sepi dan hampir tidak ada yang mengganggu kami. Karena mereka memilih bersembunyi di sini, kami akan mengubah ngarai ini menjadi kuburan mereka. Saat dia berbicara, Yeya memimpin para penjahat dan bergegas ke ngarai dengan aura pembunuh. Tentu saja, Yeya tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan tidak bisa menyerang sembarangan. Setelah memasuki ngarai, dia terlebih dahulu memastikan lokasi Jitiansing dan Yun Yao. Kemudian, dia mengeluarkan lima patung hitam seukuran telapak tangan dan menyerahkannya kepada lima penjahat tersebut. Beberapa dari kalian, ambil perintah lima racun saya dan pergi ke lima arah masing-masing Ding, Mao, Chen, Yin, dan Hai. Ikuti instruksi saya dan tanam perintah lima racun. Saya ingin membentuk formasi lima racun iblis bumi kepunahan surga dan menyegel ngarai ini sehingga mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri. Kali ini, kita hanya bisa sukses, kita tidak boleh gagal. Kelima penjahat itu masing-masing mengambil patung hitam dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Mereka menganggup dengan sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa mereka mengerti. Kemudian, kelima penjahat itu menyebar di ngarai dengan komando lima racun dan pergi untuk mendirikan fondasi susunan. Yeya berdiri di langit di atas ngarai dan mengeluarkan banyak batu roh, kompas, dan bahan formasi susunan. Dia mulai menyiapkan susunan tingkat kesengsaraan. Formasi lima racun iblis bumi kepunahan surga yang ingin dia dirikan adalah susunan tingkat kesengsaraan tingkat tinggi. Itu bisa menyegel ratusan mil langit dan bumi dan melepaskan lima racun iblis bumi kepunahan surga untuk membunuh semua makhluk hidup. Ratusan tahun yang lalu, dia adalah tukang daging dan algojo terkenal di Kerajaan Ilahi Kepunahan Surga. Dia pernah menggunakan formasi lima racun iblis bumi kepunahan surga untuk menghancurkan kota kuno berusia seribu tahun dalam semalam dan meracuni lebih dari satu juta orang menjadi abu. Bahkan burung dan binatang di dalam dan di luar kota, serta semut dan serangga di bawah tanah, semuanya musnah. Di bawah naungan barisan, ratusan mil langit dan bumi tandus. Sekarang setelah ratusan tahun berlalu, kekuatannya menjadi beberapa kali lebih kuat, dan kekuatan susunan yang dia gunakan juga lebih kuat. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa setelah susunannya diatur, Jitiansing dan Yun Yao tidak akan bisa melarikan diri dan tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat yang sama, di sebuah gua di dasar lembah, Jitiansing sedang duduk bersila di dalam gua, bermeditasi dengan ekspresi serius. Yun Yao sedang memegang pedang ilahi air terbalik dan menjaga pintu masuk gua dengan ekspresi serius. Matanya penuh kekhawatiran. Dia melihat ke arah Jitiansing, lalu melihat ke langit dan berdoa dalam hati, Tiansing, oh Tiansing, meskipun kamu seorang jenius, tidak boleh terjadi apa-apa padamu selama masa kesengsaraan di Flaming Mountain. Saat dia berdoa di dalam hatinya, langit di atas lembah mulai berubah. Dalam waktu singkat, seluruh ngarai ditutupi oleh awan kelabu. Awan kelabu tak berujung berkumpul, berputar cepat, membentuk pusaran hitam dengan radius 100 mil. Busur petir ungu dan biru berkedip terus-menerus di pusaran hitam pekat, menyala dengan petir yang menyelaukan. Badai yang sangat dahsyat menekan, meniupkan api surgawi di ngarai. Yaya dan kelima bandit sedang sibuk menyiapkan susunan besar, dan itu akan segera selesai. Tiba-tiba melihat fenomena aneh di langit, semua orang berhenti dan menunjukkan ekspresi bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa fenomena langit dan bumi tiba-tiba muncul? Astaga, awan hitam yang memenuhi langit. Jelas merupakan awan kesusahan. Apakah seseorang akan melampaui kesengsaraan? Mustahil. Di antara kita, meskipun seseorang ingin melampaui kesengsaraan, mereka harus menunggu beberapa dekade, bukan? Awan kesengsaraan dan kilat surgawi muncul pada saat yang sama, seseorang pasti akan melampaui kesengsaraan. Jika orang yang melampaui kesengsaraan bukan kita, kemungkinan besar adalah pria dan wanita itu. Pantas saja mereka tiba-tiba berubah arah dan lari bersembunyi di ngara ini. Ternyata mereka ingin melampaui kesengsaraan di sini. Hahaha, itu benar-benar kehendak surga, sepertinya kita tidak perlu bergerak, pemuda dan pemudi itu akan mati di bawah kesengsaraan surgawi. Para bandit berdiskusi secara telepati. Mereka semua merasa senang dan bersemangat. Ieya juga memiliki pemikiran yang sama, seringai mengejek di sudut mulutnya, menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dia melihat ke arah-ngarai dari atas dan bergumam pada dirinya sendiri, surga membantuku. Sepertinya aku tidak perlu bergerak, kedua kecil itu akan segera berubah menjadi abu di bawah kesengsaraan surgawi. Setelah mengatakan itu, dia menggunakan transmisi suara indera ilahi untuk memerintahkan kelima bandit itu, semuanya tidak perlu menyempurnakan susunan besarnya. Bahkan jika sudah diatur, itu akan dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Kalian tetap didekat token lima racun dan awasi pergerakan di ngarai setiap saat. Awasi kedua orang itu untukku. Jika mereka terbunuh oleh kesengsaraan surgawi, tidak apa-apa. Jika mereka beruntung melampaui kesengsaraan surgawi, kalian segera bergerak dan pastikan untuk membunuh mereka. Kelima bandit itu buru-buru menyetujuinya, dan langsung menyetujuinya. Mungkin dalam pikiran mereka, Jitiansing dan Yun Yao sama sekali tidak dapat melampaui kesengsaraan surgawi dan pasti akan terbunuh oleh petir surgawi. Bagaimanapun, setiap seniman bela diri akan memilih tempat yang benar-benar aman agar tidak diganggu saat melampaui kesengsaraan. Meski begitu, masih ada peluang kecil untuk bertahan hidup di bawah kesengsaraan surgawi. Semua orang yakin bahwa mereka tidak perlu bergerak hari ini. Mereka hanya perlu menonton pertunjukannya. Usaran awan kesusahan dan kilat di atas ngarai menjadi semakin mempesona dan menakutkan. Bahkan dari jarak ribuan mil, seseorang dapat dengan jelas melihat awan kesusahan dan kilat di langit. Dua kelompok ahli transendensi kesengsaraan kebetulan lewat. Salah satu kelompok terdiri dari tiga wanita. Pemimpinnya adalah seorang nenek tua dengan kepala penuh rambut putih. Dia memegang tongkat berkepala naga emas. Mengikuti di belakangnya adalah seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah dan seorang wanita muda dengan wajah cantik dan temperamen dingin. Ketika mereka bertiga melihat awan kesusahan dan kilat di langit, mereka diam-diam berdiskusi sejenak sebelum bergegas ke arah pusaran awan kesusahan. Kelompok lainnya terdiri dari dua orang laki-laki. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan juba ungu. Dia memegang kocokan ekor kuda emas di tangannya dan mengenakan mahkota dengan tiga bunga dan tujuh bintang di kepalanya. Di belakangnya ada seorang pria muda berpakaian hitam. Dia tinggi dan kokoh serta memiliki aura gagah berani. Mereka berdua sedang bergegas melewati lautan api ketika mereka tiba-tiba melihat awan kesusahan dan kilat di langit. Orang tua berjubah ungu itu segera berhenti. Dia mengerutkan kening saat dia melihat awan kesusahan di langit. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan terkejut, seseorang benar-benar melampaui kesengsaraan di Flaming Mountain. Apakah mereka lelah hidup? Pemuda itu juga mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, Flaming Mountain sangat berbahaya, namun sebenarnya ada seseorang yang berani melampaui kesengsaraan di sini. Bahkan jika seseorang melampaui kesengsaraan di tempat yang aman, peluangnya untuk bertahan hidup masih kecil. Untuk mengatasi kesengsaraan di lingkungan yang berbahaya seperti ini, bukankah seseorang pasti akan mati? Setelah mengatakan itu, pemuda itu menatap lelaki tua berjubah ungu itu dan bertanya, pedang cerah paman bela diri, hal semacam ini sangat jarang terjadi. Haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Orang tua berjubah ungu itu adalah Marsial Lord Brightsword. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata dengan ragu-ragu, Chen Yu, masih ada urusan yang harus kita selesaikan. Pemuda bernama Chen Yu membungkuh dan berkata, paman bela diri, begitu banyak ahli yang mencari sarang naga api berkilau, tetapi tidak ada hasil. Biarpun kita terburu-buru, apa gunanya? Sekarang seseorang sedang melampaui kesengsaraan di Flaming Mountain, hal semacam ini sangat jarang terjadi. Apakah kamu tidak ingin pergi dan melihatnya? Mungkin orang yang melampaui kesengsaraan sangat percaya diri dan merupakan orang yang berbakat. Chen Yu penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi, jadi dia mencoba yang terbaik untuk membangkitkan minat Marsial Lord Brightsword. Marsial Lord Brightsword memahami pikirannya dan tidak lagi menolak. Dia terkekeh dan berkata, Huh, bocah nakal, kamu jelas ingin pergi dan menonton pertunjukan, namun kamu masih berbelit-belit. Chen Yu berpura-pura sederhana dan jujur, dan bertanya ragu-ragu, paman bela diri pedang cerah, apakah itu berarti kamu setuju? Ayo pergi dan lihat, tidak akan lama, Marsial Lord Brightsword mengelus jenggotnya dan mengangguk setuju. Segera setelah itu, seorang lelaki tua dan seorang pemuda terbang di atas lautan api dan bergegas ke tempat pusaran awan kesusahan muncul. Titik Di sebuah gua jauh di dalam ngarai. Jitiansing telah mengedarkan energinya dan mengatur pernafasannya selama seperempat jam, meningkatkan kultivasi dan kondisi mentalnya ke puncak. Dia sudah bersiap menyambut kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit telah terbentuk. Jari-jarinya seratus mil dan berwarna hitam seperti tinta. Miliaran petir berkelap-kelip di pusaran dan akan mengembun menjadi petir surgawi yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Jitiansing berhenti mengedarkan energinya dan membuka matanya untuk melihat Yun Yao di pintu masuk gua. Dia tersenyum dan memperingatkan, Yao Yao, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku akan baik-baik saja. Cepat tinggalkan ngarai ini dan sembunyi lebih jauh. Saya khawatir kesengsaraan surgawi akan memengaruhi Anda. Yun Yao melihat awan kesusahan di langit dan merasa sedikit gugup. Dia berkata dengan hati yang penuh kekhawatiran, Tiansing, dibandingkan dengan awan kesusahanku, awan kesusahanmu mengembun lebih cepat dan memiliki jangkauan yang lebih luas. Kekuatannya pasti beberapa kali lebih kuat. Anda tidak boleh ceroboh, dan Anda tidak boleh mengalami kecelakaan. Jitiansing memahami perasaannya, jadi dia menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan berhati-hati. Jangan khawatir. Jangan bantu saya, kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Yun Yao menganggup dengan ekspresi serius, lalu berbalik dan pergi. Demi keamanan, dia memasukkan pedang ilahi air terbalik dan memanipulasinya hingga menjadi seukuran jarum sulaman. Dia diam-diam bersembunyi di puncak gunung 50 mil jauhnya. Pada jarak sedekat itu, dia bisa menyaksikan Jitiansing mengatasi kesengsaraan dan melindungi Jitiansing. Jika nyawa Jitiansing dalam bahaya, dia akan menyelamatkannya bahkan jika dia terbunuh oleh petir surgawi. Dia baru saja menemukan tempat untuk bersembunyi dan memanipulasi pedang ilahi air terbalik untuk bersembunyi di lapisan batu ketika kesengsaraan surgawi Jitiansing dimulai. Ledakan. 1768. Petir ungu yang menyilaukan merobek langit seperti pedang tajam dan menembus kedalaman ngarai. Tekanan suci dan kuat yang tak terlihat menekan dari langit dan menyelimuti seluruh ngarai. Yun Yao, Ye Ya, dan lima bandit semuanya diselimuti oleh kekuatan tak terlihat dan wajah mereka segera berubah. Ya Tuhan, Guntur surgawi pertama memiliki panjang ratusan kaki dan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Anak itu belum mencapai alam crossing calamity, kan? Bagaimana Guntur surgawi yang dipicunya bisa dibandingkan dengan ahli alam bencana penyeberangan tahap keempat? Sungguh Guntur surgawi yang menakutkan. Itu benar-benar membuat pikiranku bergetar. Ini luar biasa. Itu terlalu menakutkan. Bahkan ketika aku melintasi alam bencana, Guntur surgawi tidak sekuat itu. Semua orang terkejut. Mereka menatap Guntur surgawi dan tidak sabar untuk melihat hasilnya. Ji Tian Xing masih berdiri di dalam gua dengan postur yang tenang dan tenang, seolah-olah dia tidak peduli sama sekali dengan Guntur surgawi. Sesaat kemudian, terjadi ledakan keras yang mengguncang langit. Guntur surgawi ungu sepanjang ratusan kaki menghantam tanah dan langsung menghancurkan gua tempat Ji Tian Xing berada. Petir menelan sosoknya, dan kerikil serta debu dalam jumlah tak terbatas berterbangan ke segala arah. Daerah dalam jarak 100 mil menjadi kacau dan ditutupi oleh Guntur surgawi ungu. Setelah waktu yang lama, Guntur surgawi dan asap menghilang dan ngarai kembali tenang. Semua orang melihat ke dasar ngarai dan melihat bahwa tanahnya penuh dengan retakan dan ada lubang hitam besar di tengahnya. Tepat di atas lubang yang dalam, Ji Tian Xing, dengan jubah putih, berdiri di langit tanpa cedera. Tidak ada yang tahu bagaimana dia memblokir Guntur surgawi. Tidak ada yang tahu bahwa dia tidak hanya memblokir Guntur surgawi, tetapi juga menyerap sebagian besar kekuatannya. Yeya dan kelima bandit itu tercengang dan mengeluarkan raungan tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Anak itu benar-benar memblokir Guntur surgawi. Ya Tuhan, itulah Guntur surgawi yang hanya bisa dipicu oleh ahli alam bencana penyeberangan tahap keempat atau kelima. Bagaimana dia memblokirnya? Anak itu benar-benar monster. Dia sama sekali bukan manusia. Hanya Yun Yao yang terlihat lega. Dia diam-diam menghela nafas lega dan merasa bersyukur pada Ji Tian Xing. Pada saat ini, Guntur surgawi kedua terkondensasi di pusaran awan kesengsaraan. Ledakan. Setelah ledakan yang mengguncang sembilan langit, pilar petir berwarna biru tua ditembakkan dari pusaran awan kesusahan. Sambaran petir surgawi ini memiliki panjang 1.500 kaki, dan kekuatannya dua kali lebih kuat dari yang pertama. Dalam sekejap mata, sinar petir menyambar kedalaman ngarai dan menelan sosok Ji Tian Xing. Hati Yun Yao kembali tercekat. Dia tampak khawatir dan berteriak dalam hatinya, mengapa ini terjadi? Mengapa kesengsaraan surgawi yang dialami Tian Xing begitu mengerikan? Dulu ketika saya melampaui kesengsaraan saya, sambaran petir ketujuh berjarak kurang dari 300 meter. Guntur surgawi pertamanya memiliki panjang 300 meter, dan kekuatan Guntur surgawi keduanya bahkan lebih menakutkan. Mengapa Tuhan begitu tidak adil padanya? Ieya dan kelima bandit menahan nafas dengan gugup, menunggu sambaran petir menyambar. Mereka semua berdoa dalam hati. Mereka benar-benar ingin melihat keadaan tragis Ji Tian Xing yang dibunuh oleh Guntur surgawi. Pada saat yang sama, ketiga wanita, Bright Sword Martial Lord, dan yang lainnya sudah bergegas ke sekitar ngarai. Kedua kelompok orang tersebut melihat pusaran awan kesusahan dengan radius 100 mil dengan mata kepala mereka sendiri, serta Guntur surgawi yang menakutkan. Melihat adegan ini, Bright Sword Martial Lord dan wanita tua berambut putih membuat keputusan hampir pada saat yang bersamaan. Usaran awan kesengsaraan yang begitu besar dan Guntur surgawi yang menakutkan. Itu pasti ahli alam transendensi kesengsaraan tingkat kelima yang melampaui kesengsaraan di sini. Kedua kelompok orang tersebut bergegas ke sisi timur dan barat ngarai. Mereka bersembunyi di puncak gunung dan diam-diam mengamati situasi di ngarai. Tidak lama kemudian, puing-puing, asap, dan busur petir biru yang menutupi langit menghilang. Sosok Ji Tian Xing muncul. Dia masih berdiri di udara, tidak terluka. Ia bahkan mempertahankan postur berbaring telentang dan memeluk langit dengan tangan terentang. Melihat gerakannya, seolah-olah dia sedang memeluk Guntur surgawi yang jatuh dari langit. Dia tampak sangat menikmatinya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa mata ketiga didahinya bersinar dengan cahaya biru tua dan dengan cepat menutup. Semua orang tercengang. Wajah mereka penuh ketakutan. Terutama Bright Sword Martial Lord, Chen Yu, dan ketiga wanita itu. Mereka tercengang saat itu juga, dan ekspresi mereka sangat luar biasa. Wanita tua berambut putih itu bersandar pada tongkatnya dan menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Setelah hening lama, dia menghela nafas panjang. Astaga, sebenarnya ada kalanya saya salah menilai. Saya awalnya berpikir bahwa orang yang melampaui kesengsaraan pasti telah mencapai tahap kelima. Saya tidak menyangka itu adalah anak dari alam jiwa esensi tingkat sembilan. Kesengsaraan pertamanya menarik Guntur surgawi yang menakutkan. Jenius macam apa ini? Wajah wanita parubaya itu juga dipenuhi keterkejutan. Dia menganggup berulang kali dan berkata, Nyonya Jin, sepertinya kita tidak datang kesini dengan sia-sia. Seorang jenius muda seperti itu pastilah seseorang yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Bahkan wanita muda dengan wajah cantik dan temperamen sedingin es menatap Ji Tian Xing dengan tatapan membara. Wajah tampannya dipenuhi dengan keheranan. Bakat yang sangat kuat, dia benar-benar berani memperlakukan Guntur surgawi sebagai bukan apa-apa. Orang ini sangat mengerikan. Dia jelas bukan siapa-siapa. Wanita parubaya itu meliriknya dan bercanda sambil tersenyum, Ronger, anak itu terlihat tampan dan memiliki bakat luar biasa. Dia pasti memiliki bakat satu di antara sejuta. Hanya seorang jenius seperti dia yang layak untukmu. Jika dia berhasil melampaui kesengsaraan, saya akan menjadi mak comblang anda. Bagaimana dengan itu? Sedikit rasa malu melintas di mata wanita muda itu, tapi ekspresinya masih tenang. Dia berkata dengan nada tenang, Ronger akan mengikuti keputusanmu. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Belum terlambat untuk menunggu sampai Tuan Muda itu berhasil melampaui kesengsaraan. Mendengar jawabannya, wanita parubaya itu semakin tersenyum dan bercanda, eh, Ronger kita selalu sombong dan sombong. Dia tidak memandang pria dari generasi yang sama dan berbicara terus terang kepada siapapun. Saya tidak menyangka akan bertemu Tuan Muda berjubah putih hari ini. Akhirnya, seseorang bisa masuk ke mata Ronger. Sungguh tidak mudah. Temperamen wanita muda itu dingin, acuh tak acuh, dan sombong. Bagaimana dia bisa tahan terhadap godaan seperti itu dari istri majikannya? Pipinya langsung memerah. Dia memalingkan wajahnya karena malu dan mengatupkan bibirnya erat-erat tanpa berbicara. Nyonya Jin melirik wanita parubaya itu dan pura-pura batuk. Dia mengingatkan, Ji Yu, Ronger berkulit tipis. Jangan mengejeknya. Mari kita lihat Tuan Muda itu melampaui kesengsaraan terlebih dahulu. Dia tidak sederhana. Kemungkinan besar kesengsaraan surgawi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Merupakan kehormatan bagi kami untuk dapat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Mendengar nada serius nyonya Jin, wanita parubaya itu juga berhenti tersenyum dan menatap Ji Tian Xing dengan penuh perhatian. Rasa malu Ronger semakin berkurang. Dia juga memandang Ji Tian Xing dengan penuh perhatian, karena takut kehilangan detail apapun. Di sisi lain, wajah Marsial Lord Brightsword dan Chen Yu menjadi agak canggung dan jelek. Chen Yu menatap Ji Tian Xing dengan mata terbelalak dan berseru tak percaya, itu sebenarnya dia. Itu yang dengan kasar menyinggung paman bela diri. Dia, mengapa dia datang ke sini dan bahkan melampaui kesengsaraan di sini. Marsial Lord Brightsword juga memandang Ji Tian Xing dengan ekspresi yang rumit. Ekspresinya menjadi agak aneh. Ia terdiam cukup lama sebelum mengelus janggutnya dan berkata, pantas saja anak itu begitu sombong dan merendahkan. Ternyata dia memang punya kemampuan. Namun, bagaimanapun juga, dia masih terlalu mudah. Dia belum mencapai alam kesengsaraan. Masih terlalu dini untuk berbahagia. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa begitu mudah dilewati? Tidak peduli betapa luar biasa bakatnya, jika dia tidak bisa melewati kesengsaraan surgawi, dia akan dimusnahkan. Mendengar kata-kata Marsial Lord Brightsword, suasana hati Chen Yu segera menjadi sangat rileks. Kecemburuan yang tak bisa dijelaskan itu juga meredah. Dia buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Paman bela diri benar. Alam kesengsaraan adalah rintangan terbesar dalam kehidupan seorang seniman bela diri. Jika Anda bisa melewatinya, Anda akan terbang ke langit ke sembilan. Jika tidak bisa, Anda akan lenyap begitu saja. 1769 Saat semua orang berdiskusi secara diam-diam, ledakan lain yang menghancurkan bumi meletus. Kabum! Sambaran petir surgawi ketiga muncul di pusaran awan kesusahan. Kilatan petir emas gelap sepanjang 200 kaki menyambar ke arah Jitian Sing di Ngarai. Saat itu juga, cahaya keemasan bersinar sejauh ratusan mil, menerangi langit yang gelap. Kekuatan ilahi yang menakutkan dari petir menekan seluruh Ngarai, menyebabkan tubuh semua orang gemetar, memperlihatkan ekspresi ketakutan dan ketakutan. Tak seorang pun menyangka bahwa sambaran petir surgawi ketiga yang dilancarkan Jitian Sing akan begitu menakutkan. Petir surgawi yang begitu kuat hanya bisa dipicu oleh ahli alam transendensi kesengsaraan tingkat 6. Hati Yun Yao, Nyonya Jin, dan yang lainnya langsung terangkat saat mereka mengeluarkan keringat dingin untuk Jitian Sing. Yeya, lima bandit, Bright Sword Martial Lord, dan yang lainnya menahan napas saat menatap ke arah Ngarai. Mereka melihat Jitian Sing masih tidak mengeluarkan senjatanya untuk memblokir. Dia melihat ke langit dan melambaikan tangannya untuk menggunakan teknik rahasia untuk menyambut turunnya petir surgawi emas. Ledakan. Di tengah ledakan yang mengguncang bumi, pilar petir emas gelap menenggelamkannya dan menghantam Ngarai. Di tanah yang dibentuk oleh bebatuan emas, sebuah lubang besar dengan radius 10 mil segera tercipta, dan puing-puing yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Puluhan jurang lebar terbelah ke segala arah, hampir menutupi seluruh Ngarai. Pecahan batu dan asap membubung ke udara, menutupi langit sejauh 100 mil. Setelah sekian lama, Ngarai kembali jernih, dan sosok Jitian Sing muncul kembali. Dia masih mengenakan jubah seputih salju, rapi dan rapi, dan ekspresinya sangat tenang. Petir surgawi emas tadi telah dengan mudah diselesaikan olehnya tanpa usaha apapun. Melihat adegan ini, Yeya dan para bandit terkejut hingga mati rasa. Ketika mereka sadar kembali, mereka mengumpat dengan marah. Bajingan sialan, dia benar-benar memblokir petir surgawi dengan mudah lagi. Apa-apaan, bahkan kita mungkin tidak dapat memblokir petir surgawi yang begitu menakutkan? Bagaimana dia bisa selamat dan sehat? Ini terlalu aneh. Pemimpin kedua, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika kita membiarkan anak itu berhasil mengatasi kesengsaraan surgawi, saya khawatir tidak akan mudah untuk membunuhnya. Ketika Yeya mendengar pesan telepati para bandit, dia diam-diam mengepalkan tinjunya saat niat membunuh muncul di matanya. Namun, setelah beberapa pertimbangan, dia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Semuanya, tenang dan tunggu sebentar dengan sabar. Tiga guntur surgawi yang pertama adalah yang paling sederhana, tetapi guntur berikutnya akan menjadi semakin kuat. Para penjahat mengerti maksudnya, jadi mereka menekan kecemasan dan kekhawatiran mereka dan terus mengamati situasi. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit mulai berubah. Awan kesusahan menjadi semakin gelap, dan angin menjadi semakin dingin. Pusaran awan kesusahan berputar lebih cepat. Di dalam pusaran, lampu ungu, biru, emas, dan merah berkedip terus-menerus. Tidak lama kemudian, sambaran petir keempat muncul. Ledakan. Itu adalah pilar petir sepanjang 300 meter yang dibentuk oleh tiga petir berwarna berbeda, api surgawi merah, dan angin kencang putih. Sambaran petir surgawi ini membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi saat menyambar dengan kejam ke arah Jitiansing di Ngarai. Melihat pemandangan ini, ekspresi penonton yang diam-diam menonton semuanya berubah drastis saat mereka melebarkan mata karena terkejut. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Itu hanyalah sambaran petir surgawi yang keempat, bagaimana bisa begitu kuat? Hati Yun Yao membara karena kekhawatiran dan wajahnya sepucat kertas. Dia sangat mengkhawatirkan Jitiansing. Nyonya Jin, Ronger, dan dua lainnya juga mengungkapkan ekspresi bingung dan terkejut saat mereka berseru berulang kali. Terlalu menakutkan, sebenarnya ada tiga jenis petir surgawi, serta angin astral dan api surgawi. Berapa tingkat bakat anak itu? Menurutku, petir surgawi yang begitu menakutkan belum pernah muncul dalam beberapa ratus tahun terakhir. Jika sambaran petir surgawi yang keempat sudah begitu menakutkan, lalu seberapa mengejutkankah sambaran petir surgawi setelah itu? Ekspresi Bright Sword Martial Lord dan Chen Yu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Terutama yang terhormat pedang bela diri. Baru saja, dia dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa Jitiansing akan bahagia terlalu dini. Namun, kemunculan sambaran petir surgawi keempat membuktikan bahwa bakat Jitiansing jauh melebihi imajinasi semua orang. Dia hanya merasakan wajah lamanya terbakar dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Namun, Chen Yu tidak memperhatikan ekspresi Bright Sword Martial Lord. Matanya menatap lekat-lekat ke arah Jitiansing, memperlihatkan ekspresi cemburu yang kuat. Terlepas dari apakah Jitiansing dapat memblokir sambaran petir surgawi ini atau tidak, kemampuan dia untuk memicu sambaran petir surgawi yang begitu mengerikan, itu membuktikan bahwa bakatnya luar biasa dan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada taranya. Ini sudah membuat Chen Yu sangat cemburu. Detik berikutnya, petir surgawi lima warna menyambar Jitiansing, menenggelamkan sosoknya. Pada saat kritis, dia tidak merapal mantra untuk melahap kekuatan petir. Lagi pula, itu terlalu berbahaya. Dia memilih untuk menggunakan jubah pertempuran Kenshin, mengubahnya menjadi sepasang sayap emas untuk melindungi dirinya sendiri. Petir ilahi lima warna yang merusak menghantam sayap emas, menghempaskannya ke dalam lubang yang dalam di dasar lembah. Lubang hangus di tanah langsung meluas lebih dari dua kali lipat. Area dalam jarak seratus mil dari lubang itu seluruhnya berubah menjadi reruntuhan. Bahkan batu seukuran batu kilangan pun tidak dapat ditemukan. Asap, debu, dan kilat menutupi langit dan berlangsung lama sebelum menghilang. Semua orang menjulurkan kepala dan melihat ke bawah, mencari jejak Jitiansing. Yeya dan para bandit diam-diam menantikannya dan bersemangat saat mereka bertanya satu sama lain melalui transmisi suara. Bagaimana itu? Apakah kamu menemukan anak itu? Petir surgawi yang sangat menakutkan, dia pasti tidak bisa menahannya. Kemungkinan besar dia tersambar sampai mati, kan? Mem, jika itu kita, kita akan terbunuh oleh sambaran petir surgawi itu. Biarpun anak itu tidak mati, dia pasti akan terluka parah. Semuanya, cepat temukan mayatnya. Pemimpin kedua telah menginstruksikan bahwa jika dia masih hidup, kami ingin melihatnya. Jika dia mati, kami ingin melihat mayatnya. Namun, saat para bandit sedang berdiskusi, cahaya kemasan terbang keluar dari reruntuhan. Aduh! Jitiansing mengepakkan sayap emasnya dan terbang ke langit dengan selamat, muncul di depan mata semua orang. Segera, semua orang kembali gempar, memperlihatkan ekspresi yang rumit. Ada yang mengumpat dengan marah, ada yang menghela nafas lega, dan ada yang berseru kaget. Jitiansing telah merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan menemukan ada beberapa kelompok pembangkit tenaga listrik yang bersembunyi di sekitar lembah. Namun, dia tidak peduli dan terus fokus untuk melampaui kesengsaraan. Dia sudah mengira bahwa keributan yang disebabkan oleh kesengsaraannya pasti akan membuat khawatir banyak pembangkit tenaga listrik dan menarik banyak orang untuk menonton. Sesaat kemudian, sambaran petir surgawi kelima mengembun di pusaran awan kesusahan dan menghantam. Kabum! Jitiansing menggunakan trik yang sama dan menggunakan sayap Raja Wali Emas lagi untuk melindungi dirinya sendiri. Petir surgawi lima warna sepanjang empat ribu kaki itu dua kali lebih kuat dari sebelumnya dan langsung menyambarnya. Dia dihantam ke dalam reruntuhan lagi, menghantam jauh ke dalam tanah. Seluruh lembah hancur disambar petir dan berubah menjadi reruntuhan hangus selebar ratusan mil. Guntur dan angin melonjak. Pegunungan sepanjang seribu kaki di kedua sisi lembah juga terkena dampak yang sangat besar. Mereka berguncang hebat dan retakan besar muncul. 1770. Meskipun Yeya dan para bandit semuanya berharap Jitiansing akan terbunuh oleh petir. Namun, apa yang terjadi sebelumnya membuat mereka memahami bahwa Jitiansing adalah seorang jenius yang sangat mengerikan. Dia tidak akan mati begitu saja. Mereka menata peruntuhan di Ngarai, menggunakan indra ilahi mereka untuk mencari sosok Jitiansing. Tidak lama kemudian, suara pecah terdengar dari reruntuhan, dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Cahaya keemasan terbang keluar dari reruntuhan dan kembali ke langit. Tidak diragukan lagi, Jitiansing berhasil memblokir sambaran petir kelima, dan dia masih tidak terluka. Ekspresi dan aura kekuatan sihirnya tidak banyak berubah. Namun, sayap emas di punggungnya sedikit meredup. Jelas, dia menggunakan cukup banyak tenaga. Melihat itu, Yeya dan para bandit semuanya menunjukkan kekecewaan besar. Yun Yao dan Nyonya Jin terbebas dari beban berat saat mereka diam-diam menghela nafas lega. Wanita parubaya, Rong, R, yang mulia pedang bela diri, dan yang lainnya hampir mati rasa karena keterkejutannya. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Saat itu, sambaran petir ke enam tiba sesuai jadwal. Asteris ledakan. Pilar petir sepanjang 500 kaki dibentuk oleh konvergensi enam warna. Tidak hanya ada tiga jenis petir, ada juga api langit, angin astral, dan racun hijau tua. Racun itu terbentuk dari konvergensi kekuatan dunia. Itu adalah racun langka di dunia dari zaman kuno hingga modern. Ketika mereka melihat sambaran petir muncul, para ahli biasa hanya bisa merasakan kejutan dari kekuatannya yang mengerikan. Tapi Nyonya Jin dan Yeya, para Marsial Lord yang berpengetahuan luas, melebarkan mata mereka karena terkejut, seolah-olah mereka melihat hantu. Astaga, ini sebenarnya enam jenis petir. Anak laki-laki ini jelas merupakan jenius nomor satu yang mengguncang zaman dahulu dan mempesona orang-orang sesamannya. Ini terlalu sulit dipercaya. Saya benar-benar melihat keajaiban dengan mata kepala saya sendiri. Dalam seribu tahun terakhir, hanya ada dua orang yang bisa memicu enam jenis petir. Bocah ini sebenarnya salah satunya. Ketika wanita parubaya dan ronger mendengar seruan Nyonya Jin, mereka segera menoleh untuk melihatnya, memperlihatkan tatapan bingung. Namun, Nyonya Jin menatap lurus ke arah sambaran petir tanpa ada niat untuk menjelaskan. Asteris Ledakan Menyusul ledakan besar yang mengguncang alam semesta, ngarai dengan keliling enam ratus mil itu hancur seketika, menjadi tumpukan puing dan reruntuhan. Di tengah reruntuhan, muncul jurang dengan keliling lima puluh mil dan kedalaman sepuluh mil. Lebih dari separuh pegunungan emas gelap di kedua sisi lembah juga runtuh, membuat bebatuan beterbangan kemana-mana. Kekuatan yang menghancurkan bumi dapat terdengar dengan jelas dari jarak ribuan mil. Banyak penonton tidak punya pilihan selain mundur lagi, menjaga jarak seratus mil dari Ji Tian Xing. Saat asap dan debu menghilang, cahaya kemasan redup terbang keluar dari jurang reruntuhan. Suwa! Setelah cahaya kemasan memudar, Ji Tian Xing berjubah putih sekali lagi muncul di langit. Sayap emas di punggungnya sudah redup. Jelas sekali dia telah menghabiskan seluruh energinya. Dia tidak punya pilihan selain menarik kembali sayap emasnya dan mengeluarkan pedang pemakaman surga. Dia berdiri di atas reruntuhan dengan tangan kirinya di belakang punggung dan tangan kanannya memegang pedang pemakaman surga. Dia menatap pusaran awan kesusahan. Wajahnya yang tampan dan tegas menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Matanya yang dalam dan tak terbatas juga memperlihatkan tampilan yang sangat tegas. Seratus mil jauhnya, mata ronger tertuju padanya. Semua perhatiannya tertuju pada sosoknya, tidak bisa menjauh. Nenek Jin dan wanita parubaya juga mengungkapkan ekspresi puas dan takjub. Mereka sangat menantikan dan menghargai Ji Tian Xing. Nenek Jin mengangkat tongkat emasnya dan menunjuk pusaran awan kesusahan di langit. Dia berkata dengan penuh semangat, jarang sekali orang ini bisa selamat dari enam sambaran petir tanpa cedera. Fakta bahwa pusaran awan kesusahan belum hilang berarti dia akan menarik sambaran petir ketujuh. Seseorang yang mampu menarik enam sambaran petir adalah seorang jenius sekali dalam satu abad. Seseorang yang dapat menarik sambaran petir ketujuh dan kedelapan adalah seorang jenius sekali dalam satu milenium. Wanita parubaya itu mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh semangat, jika pria berjubah putih itu bisa selamat dari enam sambaran petir, dia pasti bisa selamat dari sambaran petir ketujuh. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan selamat. Bagus. Belum pernah ada orang jenius seperti ini di negara ilahi luas kita selama ribuan tahun. Saya pernah mendengar bahwa ada murid Tuhan pertama di gunung pemberian Tuhan yang sangat dihargai oleh guru ilahi dan dipuji sebagai seorang jenius sekali dalam satu milenium. Sangat disayangkan bahwa murid Tuhan yang pertama meninggalkan gunung pemberian Tuhan karena alasan yang tidak diketahui. Aduh. Berbicara tentang ini, wanita parubaya itu menghela nafas dengan menyesal, merasa agak menyesal. Kronger bahkan tidak menoleh. Dia menatap Jitiansing dan berkata dengan dingin, murid Tuhan yang pertama itu mungkin hanya memiliki reputasi yang tidak patut. Terlebih lagi, dia mengkhianati negara ilahi dan memiliki kepribadian rendahan. Sebaliknya, pria berjubah putih ini tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia pasti seorang jenius yang mulia dan setia. Hati nenek Jin tiba-tiba tergerak. Dia diam-diam mengirimkan pesan kepada wanita parubaya itu dan berkata, Ji Yu, ronger hanya melihat pemuda itu dari jauh dan dia sangat yakin untuk melindunginya. Aku khawatir ronger jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Jika ada kesempatan, cobalah menjodohkan pemuda itu dengan ronger. Jika mereka bisa menikah, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi negara ilahi dan asosiasi naga hijau. Wanita parubaya itu membungkus sedikit dan menjawab, Nenek, jangan khawatir. Ji Yu tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan di langit menyelesaikan transformasinya. Yang membingungkan semua orang adalah pusaran awan kesusahan, yang gelap seperti tinta, sebenarnya menyala dengan cahaya tujuh warna yang menyilaukan. Puluhan ribu tujuh warna cahaya menyilaukan terkondensasi menjadi tujuh pilar cahaya cemerlang, yang menjuntai dari langit seperti air terjun. Swash, swash, swash. Cahaya tujuh warna, dengan kekuatan misterius dan tak terlihat, menghantam Jitian Sing dengan ledakan keras dan menenggelamkan sosoknya. Namun, tidak ada suara yang mengguncang bumi, juga tidak ada pemandangan kehancuran. Cahaya tujuh warna meledak dan berubah menjadi bola cahaya besar, menyelimuti Jitian Sing dan melayang di atas reruntuhan. Dunia sunyi, dan udara dipenuhi suasana aneh dan misterius. Iya ya, pedang tampan raja bela diri, dan banyak orang kuat di alam kesengsaraan semuanya tercengang, dan wajah mereka penuh keheranan. Semua orang mengira sambaran petir surgawi ketujuh pasti akan menghancurkan langit dan bumi, dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa tidak akan ada kilat surgawi, melainkan tujuh pilar cahaya. Hal yang paling tidak terbayangkan adalah ketujuh pilar cahaya itu begitu, lembut, sehingga sepertinya tidak mematikan sama sekali. Setelah semua orang sadar, mereka segera mulai berdiskusi dengan keraguan. Ini sangat aneh. Kesengsaraan surgawi macam apa ini? Bahkan tidak ada kilat surgawi. Sungguh aneh. Sambaran petir surgawi ketujuh seharusnya menghancurkan langit dan bumi. Mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Anak itu aneh, dan kesengsaraan surgawi yang dipicunya juga sangat aneh. Aku belum pernah mendengar situasi seperti ini. Aku sudah membaca banyak buku kuno, tapi aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Semua orang bingung dan merasa hal itu tidak terbayangkan. Hanya nenek Jin yang mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah drastis. Matanya menunjukkan rasa ngeri yang kuat.